Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama Tentunya harapan kami damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kasih dan kuasanya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya Mari kita satukan hati kita untuk berdoa Tuhan Yesus yang baik yang menjadi sumber pertolongan kami Kami mengucap syukur berterima kasih buat nafas kehidupan Dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami dan kami akan menjalannya Oleh sebab itu Tuhan berkati dan urafi firmanmu yang akan kami baca dan dengarkan Sehingga menerangi kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini Tertulis dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 30-31 Begini firman Tuhan Tetapi ketika dirasanya tiupan angin Takutlah ia dan mulai tenggelam Lalu berteriak Tuhan tolonglah aku Segera Yesus mengulurkan tangannya Memegang dia dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang? Dari ayat-ayat yang kita baca Dan dengarkan hari ini kita akan berbicara tentang Tuhan Yesus menolong ketika kita bimbang Bimbang adalah merasa tidak tetap hati atau ragu-ragu Perasaan bimbang terjadi karena kurang percaya Semua orang tentu saja pernah mengalami yang namanya bimbang Itulah sebabnya tidak ada orang yang tidak pernah merasa bimbang Jadi kita mungkin pernah bimbang Apakah kita sanggup menjalani kehidupan yang sedang kita jalani Karena adanya berbagai masalah dan pergumulan Yang sedang kita hadapi Jadi pergumulan dan masalah yang kita hadapi itu Kita bisa saja itu menyebabkan kita jadi hidup dalam kebimbangan Tetapi perasaan bimbang jika terus dibiarkan Dan tidak segera diatasi Akan menyebabkan seseorang hidup dalam kekhawatiran Dan hidup dalam kecemasan yang berlebihan Jadi kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan ini Lama-kelamaan jika dibiarkan akan mencuri damai sejahtera yang menyebabkan kita hidup dalam tidak tenang Jadi kalau kita sudah mulai kehilangan damai sejahtera dan mengalami ketidaktenangan jiwa Maka lambat laun kita akan kehilangan jam tidur kita Kita akan kehilangan selera makan kita Kita semua tahu bahwa orang yang kehilangan jam tidur dan kehilangan selera makan Itu akan melemahkan kekuatan dan kesehatan tubuhnya Dan kekuatan dan kesehatan tubuh yang melemah akan dengan mudah diserang oleh berbagai sakit penyakit Bahkan bisa saja membahayakan nyawa kita Oleh sebab itu apakah yang harus dilakukan ketika kita bimbang Itu penting untuk kita pelajari Apa yang harus kita lakukan ketika kita dilanda kebimbangan Jadi yang harus kita lakukan ketika kita bimbang adalah segera meminta tolong kepada Tuhan Yesus Segeralah minta pertolongan kepada Tuhan Yesus Jangan biarkan kebimbangan itu mengerogoti kehidupan kita Mencuri ketenangan jiwa kita Mencuri mendatangkan kekhawatiran Mendatangkan kecemasan dalam kehidupan kita Oleh sebab itu segeralah minta pertolongan kepada Tuhan Yesus Bukankah tadi dikatakan di ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita baca hari ini Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 14 ayat 30-31 Dikatakan disana Tetapi ketika dirasanya tiupan angin Takutlah ia Dan mulai tenggelam Lalu berteriak Tuhan tolonglah aku Segera Yesus mengulurkan tangannya Memegang dia dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa kau bimbang Jadi Petrus yang melihat Tuhan Yesus saat itu Sedang berjalan di atas air Lalu ia berseru dan meminta kepada Tuhan Yesus Supaya Tuhan Yesus menyuruhnya untuk datang kepadanya Supaya bisa berjalan di atas air Lalu Tuhan Yesus pada saat itu memanggil Petrus Untuk datang Dan Petrus yang mendengar panggilan itu Dikatakan dia turun dari perahunya Lalu berjalan di atas air Mendapati Yesus Lalu dikatakan sesuatu yang luar biasa terjadi Ketika dia turun dari perahunya Mujizat terjadi Petrus bisa berjalan di atas air Ketika ia diperintahkan untuk mendatangi Tuhan Yesus Tetapi sungguh disayangkan Ketika Petrus yang sedang berjalan di atas air Merasakan tiupan angin Perasaan yang diarahkannya kepada tiupan angin Membuat Petrus menjadi takut Dan membuatnya mulai tenggelam Di tengah-tengah ketakutannya Ia segera berseru dan berteriak kepada Tuhan Yesus Tuhan tolonglah aku Jadi Tuhan Yesus yang melihat Dan mendengar seruan Petrus Dengan segera Menolong dengan mengulurkan tangannya Untuk memegang tangan Petrus Lalu membawanya masuk ke dalam perahu Lalu apakah yang dikatakan Tuhan Yesus Ketika ia menolong Petrus Dikatakan dalam Matius 14.31 Segera Yesus mengulurkan tangannya Memegang dia dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa kau bimbang Jadi bapak ibu saudara Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Dari perkataan Tuhan Yesus ini Kita bisa belajar Bahwa bagi Tuhan Yesus Yang membuat Petrus mulai tenggelam Bukan karena tiupan angin Tetapi karena ia kurang percaya kepada Tuhan Yesus Jadi kekurang percayaannya kepada Tuhan Yesus Menyebabkan tiupan angin itu Menyebabkan dia jadi bimbang Dan itu menyebabkan dia jadi tenggelam Jadi yang menyebabkan dia tenggelam Bukan karena tiupan anginnya Karena dia kurang percaya kepada Tuhan Yesus Karena itulah ketika dia tenggelam Petrus ini meminta tolong kepada Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus katakan Hai engkau orang yang kurang percaya Jadi kekurang percayaannya itulah Yang menyebabkan dia tenggelam Bukan karena tiupan angin Kalau Petrus mengarahkan Hidupnya kepada perkataan Tuhan Yesus Dia percaya sama Tuhan Yesus Dia tidak akan dikalahkan oleh tiupan angin tersebut Jadi perasaan yang diarahkan kepada tiupan angin Telah mengurangi kepercayaan Petrus kepada Tuhan Yesus Akibatnya ia menjadi bimbang dan mulai tenggelam Dalam kebimbangannya ia segera meminta tolong kepada Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus segera menolongnya Jadi wajar saja kita sebagai manusia Mungkin kita percaya Yesus Ikut Yesus Mungkin kita sudah di dalam Yesus Bahkan bersama dengan Yesus Tiba-tiba ada tiupan angin Ada masalah dan pergumulan yang kita alami Dan membahayakan kehidupan kita Itu bisa saja menyebabkan kita jadi bimbang Jadi khawatir Jadi takut Tetapi jangan biarkan itu berlama-lama Bersegeralah Sama seperti Petrus Dia bersegera minta tolong kepada Tuhan Yesus Jadi Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Yesus Segeralah meminta tolong kepada Tuhan Yesus Ketika kita sedang bimbang Maka Tuhan Yesus yang kita percaya Pasti akan menolong setiap orang yang meminta pertolongannya Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur Buat hari ini kami diingatkan oleh firmanmu Bahwa hidup kami tidak lepas dari rasa bimbang Dari rasa khawatir Dari rasa cemas Tuhan Yesus Tetapi kami tidak mau rasa bimbang tersebut Menyebabkan kami kurang percaya terhadap Tuhan Yesus Jadi apapun masalah pergumulan Yang sedang kami hadapi Kami harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus Bahwa di dalam kebimbangan kami Tuhan Yesus kami berseru kepada engkau Kami meminta kepada engkau Dan engkau ulurkan tanganmu Untuk menolong kami Lepas dari setiap masalah dan pergumulan kami Apapun masalah yang akan kami hadapi Dan yang sedang kami hadapi Di sepanjang hari ini Tuhan Yesus kami percaya Tangan Tuhan selalu terulur untuk memegang kami Untuk menolong kami Kuatkanlah kami Tuhan Sehingga kami juga memiliki kekuatan Untuk teguh berdiri di atas iman Dan kepercayaan kami Tuhan Yesus Sehingga kebimbangan tidak mengambil Suka cita kami Mengambil damai sejahtera kami Melemahkan kekuatan tubuh Dan kesehatan kami Tetapi kami percaya Di dalam Yesus kami bisa Melewati setiap masalah Pergumulan persoalan yang ada Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Buat firmanmu Jadikan kami pelaku firmanmu Sepanjang hari ini Biarlah Tuhan yang ada di depan kami Menuntun kami Segala berkat yang terbaik Engkau janjikan dalam firmanmu Itulah yang menyertai kami Sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Sekami berdoa Haleluya Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Terima kasih telah menonton!